Halo guys, annyeonghaseyo Kembali lagi di channel Puspa Marantika Dan buat kalian Jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Supaya dapet notifikasi terbaru Updatean terbaru, video terbaru dari aku Dan buat kalian Jadikan channel ini menjadi channel Kesayang kalian Jangan lupa juga follow instagramnya Puspa Marantika Arianti Hi guys, welcome back to my youtube channel Jangan lupa subscribe Like, share, and comment ke social media Yang kalian punya dan jadikan channel ini menjadi Channel kesayang kalian tentunya Dan disini aku bakalan Potong rambut aku lagi Jadi rambut aku ini Panjang Udah mulai panjang dan aku bakalan potong Dan seperti biasa aku potongnya itu Layer, jadi banyak banget dari kalian Yang tanya kamu di rambutnya apa Ini aku potong sendiri dan kalo misalnya Kalian mau ke salon, kalian tinggal bilang Potong rambut layer aja, coba kenapa Aku gak ke salon, yang pertama Karena dulu itu aku Dipotongin sama salon dan gak sesuai gitu Jadi ekspetasi dan realita aku itu berbeda banget Dan hasilnya itu jelek gitu Dan sampe sekarang aku itu kalo misalnya Rambut aku depannya aku potong sendiri gitu Jadi please keep watching Bahan-bahan yang diperlukan Kalian cuma menggunakan gunting Dan ini aku gak gunting khusus Aku hanya menggunakan gunting kertas ini Terus tong sampah Dan Mari aja kita Coba pemotongan ini Si pemotongan layer ini Jadi bagi rambut menjadi dua bagian Dan disini aku sisirnya itu pakai sisir tangan Oke setelah bener-bener seperti ini Jadi Sekarang rambut aku itu sepanjang ini loh Jadi aku rencana mau potong segini aja Jadi ada bagian segini yang bakalan Nak potong gitu Dan disini aku bagi dulu rambut Jadi di atasnya itu aku bagi Kayak ikat setengah gitu loh Ikat Bagian gitu Setelah itu kalian siapin karet Setelah karet apa aja baru ikat Oke Dan sisa dari sininya Ini Ini Karena aku mau potongnya itu Kira-kira kalian ukurin aja Mau semana Karena ini menurut aku udah panjang sih Cuma ya masih belum Kalau menurut kalian Cuma aku risih aja Kalau rambut terlalu panjang Jadi aku mau potong segini Jadi Jadi udah disisir Setelah itu diambil Jarinya Baru dipasin Mau semananya Disini Ambil kunting Tinggal dipotong aja Ini kan mau imblek Jadi sekaligus aku potong aja Sekaligus buang sial Nggak di Nggak di Nih Nih Jadi segini Tinggal dirapiin lagi Nggak kita rapi-rapiin aja Dan dibawahnya itu jangan lupa Di arsir sepertinya Supaya dia kesannya itu Lebih Nggak tau sih Biar Lebih bagus aja Ini harus disamain Teruskan lagi Ini bener-bener Kalau misalnya potong rambut ini Bener-bener harus modal nekat Oke sih Aku nggak motor lalu pendek banget Karena muka aku itu nggak cocok sih Rambut pendek Aku sih Jadi jangan lupa diarsir seperti ini lagi Bukunya intinya kalian arsir Harus arsir Bukan arsir Sisip-sisip kan seperti ini Oke Ini dibawahnya sudah jadi Yang terus Di bagian Atasnya Sudah sama rata ya Terus di bagian atasnya Yang belakangnya itu Kita bagi Ini kan kalau misalnya ini kan masih Jadinya panjangnya sama nih Jadi aku mau kotong sedikit aja Dan yang ini Aku kebelakangin dulu Aku ikat pakai karet Supaya dia nggak nyatu gitu Aku rencananya mau tiga bagian gitu loh Tiga sisi gitu Jadi Di sini Aku bagi lagi Rambut Di bagian depannya ya Bagian depannya itu Aku lebih potong Jadi bagi rambut Menjadi dua bagian seperti ini Depan sama belakang seperti ini Setelah itu Dipotong juga Setelah itu dirampiin Oke Potong lagi Ini sisa-sisanya Baru diarsir seperti ini Oke Rambut yang bagian depan ini Ini kan yang sama ya Aku rencana mau segini aja Tapi dia Banyak Forte Sepulok Apa yang Suki Tunggah Sekarang Sekarang Ya Saya oke mari kita lanjutkan lagi yang sebelah ngasal banget misalkan ini sama dengan ini oke potong sedikit doang bagian depannya saya sayang banget loh ngotong-ngotong kayak gini nih jadi hasilnya seperti ini kalau udah panjang dia bener-bener bagus banget semua ini harus sesuaikan panjangnya lama-kelamaan menyesuaikan bikin poni lagi ini bener-bener rambut ala aku nih jadi ini udah mulai terbuang lumayan banyak sih yang aku potong jadi nantinya itu kalau untuk poni poni juga kadang itu aku cuma sedikit aja potongnya kalau misalnya memang udah panjang gitu tapi karena ini belum panjang jadi aku potong ujungnya aja di arsip seperti ini oke sih pokoknya nanti kalau udah panjang bakalan aku potong cuma kalau ini sih masih belum panjang oke ini rambut baru aku kalau dicatok lebih wadaw guys aku bakalan tunjukin hasil doangnya dia seperti apa dia kayak gini kalau misalnya dicatok ke selinya bakalan bagus Oke terus ini round masai